Intro Presiden Joko Widodo resmi melantik laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di Istana Negara Jakarta Rabu Pagi Alasan Presiden Joko Widodo memilih laksamana Madya TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut karena memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas Selain itu, Ali juga pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut hingga Pangkogap Wilhan I Kita tahu 2 per 3 Indonesia ini adalah air, adalah laut Jadi, konsentrasi untuk kedaulatan negara utamanya di laut itu yang menjadi tanggung jawab besar dari kasal yang baru Pak Muhammad Ali Kepala Staf Angkatan Laut taksamana Madya TNI Muhammad Ali mengatakan potensi kerawanan di laut untuk saat ini adalah cuaca buruk dan kerawanan lain adalah penyeludupan Tapi kalau masalah kerawanan lain adalah penyeludupan Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyeludupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya Laksamana Madya TNI Muhammad Ali resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Yang menggantikan posisi Laksamana Yudho Margono yang telah menjadi Panglima TNI Zuprianto, GoTV News, laporkan